Pria bernama Syamsi berusia 57 tahun, warga RT-06 Desa Sengkati Baru, Kejamatan Mersang. Saat dalam perjalanan pulang dari kebun bersama temannya Amri, warga RT-03 Desa Sengkati Gedang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ditembak oleh orang tak dikenal. Saat itu korban berada di posisi belakang Amri. Syamsi ditembak di punggung oleh orang tak dikenal hingga tewas. Dan langsung dipawa ke rumah sakit umum hampa Morapulia. Kasat reskrim Polres Patanghari masih memburu pelaku. Sejauh ini tiga orang diperiksa sebagai saksi. Dijelaskan kasat reskrim Polres Patanghari AKP Piet Yardi bahwa kepolisian tidak bisa mendeteksi proyektif peluru yang masuk tentara pecah dan menyebar hingga mengenai jantung Syamsi. Pihak keluarga tidak menginginkan untuk dilakukan otopsi. Hal ini menyebabkan polisi tidak bisa mendeteksi terlalu jauh. Bahkan polisi hanya bisa melakukan ronsen tubuh korban. Dalam ronsen terlihat proyektif yang pecah dan menyebar ketubuh korban di bagian jantung. Dalam ototan berlaku-laku-laku bisa diamankan. Yang mana kita ketahui resi korban ini ditembak dari belakang. Ditembak dari belakang kita lagi mendalankan motifnya. Jadi untuk jenis peluru yang ditembakkan itu kita tidak bisa deteksi. Karena pihak keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi. AKP Piet Yardi berharap pelaku segera tertangkap. Karena sejauh ini masih diduga penembakan tersebut merupakan peluru nyasar. Dan belum diketahui siapa pelaku yang melakukan penembakan tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporka.